Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia telah mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus mengalami masalah lingkungan dan sosial sebagai akibat dari perluasan kebun kelapa sawit baik yang dikelola oleh perusahaan, petani plasma, maupun swadaya. The Lively Hood Fund for Family Farming atau L3F berkolaborasi dengan Old Agroforestry atau ICRAF Indonesia, SNV, dan MUSIMAS berupaya untuk berkontribusi pada jalur berkelanjutan industri minyak sawit dengan memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan berupa agroforestry kelapa sawit kepada petani swadaya di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Secara khusus ICRAF berperan dalam meningkatkan pemahaman petani swadaya tentang agroforestry kelapa sawit dan kapasitas petani dalam merancang dan mengadopsi agroforestry kelapa sawit yang dapat mendukung ketahanan ekonomi petani dan perbaikan lingkungan. Agroforestry kelapa sawit merupakan padupadan kelapa sawit, tanaman tahunan, tanaman semusim, dan ternak atau perikanan dengan kelapa sawit sebagai komponen utama. Jumlah kelapa sawit dapat bervariasi dari 30 hingga 80 persen dari total populasi kelapa sawit dalam sistem kebun kelapa sawit monokultur. Agroforestry dapat membawa beragam manfaat dan keuntungan secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sehingga dapat turut mendukung ketahanan ekonomi petani, stabilan pasokan sawit untuk kebutuhan industri, dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan. Agroforestry juga berpotensi untuk mendorong terciptanya rantai pasok kelapa sawit yang lebih hijau, salah satunya melalui peningkatan efisiensi penggunaan lahan, atau memiliki land equivalent ratio lebih dari satu, serta menurunkan dampak lingkungan, sehingga merupakan praktik yang lebih berkelanjutan dari perspektif sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa petani kelapa sawit di Labuhan Batu telah menerapkan agroforestry kelapa sawit yang lebih dikenal dengan istilah kebun campur, akan tetapi belum menerapkan teknik pengelolaan kebun yang dapat mendukung hasil kebun yang optimum, karenanya penting untuk mengenalkan bagaimana merancang agroforestry kelapa sawit yang efektif dan efisien melalui pelatihan peningkatan pemahaman dan kapasitas petani dalam merancang agroforestry kelapa sawit. Jadi, lahan yang masih banyak mempahatnya ini, ya itulah saya gunakanlah, ya untuk sayur. Sawit bisa dicampur, ada aren, suren, seru sayur, campur ikan bawahnya. Samping saya petani sawit, saya menanam kakao. Berhubung sawit yang ditanam belum lagi menghasilkanlah, jadi saya olahlah untuk bisa sayur. Jadi sekarang ya meringankan awak kerja gitu lah, yang banyak ikan ini lah bisa jual, meringankan gitu cari maka. Saya diantaranya saya menanam kakao untuk menambah sampingan ekonomi saya. Materi pelatihan mencakup 1. Definisi dan manfaat agroforestry 2. Merancang dan membangun agroforestry kelapa sawit 3. Mengelola agroforestry kelapa sawit dengan prinsip-prinsip Best Management Practices Regenerative Agriculture 4. Menyusun strategi program penyuluhan untuk mendukung adopsi agroforestry kelapa sawit Pelatihan dilaksanakan dengan beragam metode seperti paparan, diskusi, praktek presentasi, pemutaran video, unjungan lapangan ke kebun masyarakat yang telah menerapkan agroforestry kelapa sawit, dan permainan dengan alat bantu board game. Board game merupakan simulasi merancang kebun agroforestry kelapa sawit yang mencakup pemilihan jenis pengaturan jarak tanam, perhitungan potensi ekonomi, dan identifikasi manfaat lingkungan sebagai media pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan untuk peningkatan pemahaman dan kapasitas petani dalam merancang agroforestry kelapa sawit. Kegiatan pelatihan kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan evaluasi untuk pengumpulan umpan balik dan menghimpun masukan dari peserta bagi perbaikan pelatihan selanjutnya. Kegiatan pelatihan kelapa sawit Tahu akan manfaat lahan sawit kita yang terkena penyakit. Ternyata kebun kelapa sawit juga dapat dipadupadankan dengan tanaman lain. Yang intinya itu bisa menambah pendapatan petani itu sendiri. Saat saya ikut ke lapangan, saya tahu akan manfaat praktek langsunglah ke dalam lapangan. Belajar sambil berdikusi dengan menggunakan papan game. Dan di situ kita mengetahui bahwasanya harus adanya jarak tanam. Saya akan menerapkannya di lahan saya. Kebun sendiri atau di kebun orang tua. Ke kebun saya sendiri. Bisa memberikan edukasi dan pelatihan kepada para petani pekebun kelapa sawit. Untuk maju. Membantu perekonomian rumah tangga. Peningkatan pemahaman dan kapasitas petani tentang dan bagaimana merancang agroforasi kelapa sawit tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Untuk mengenalkan secara langsung berbagai bentuk agroforasi kelapa sawit. Akan dibangun plot percontohan agroforasi kelapa sawit di lahan seluas 35 hektare. Dan pembibitan sejumlah 13 lokasi yang tersebar di 13 desa. Terima kasih. 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 Terima kasih.